selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik channel yang khusus membahas peralatan militer outdoor, survival, dan hunting baiklah bagi yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih jangan lupa subscribe supaya selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini pada video kali ini kita akan membahas sebuah unit PCP yaitu Airarm seri 4.10 tapi ini bukan asli ya ini Airarm yang lokal buatan jipacing tapi ini versi yang awal ya versi yang awal dan buatannya sangat bagus sekali beda dengan yang buatan saya sekarang Airarm yang ini masih ya pertama kali keluar ya kita lihat detailnya lihat seperti ini kayunya bukan kayu mangga ya tapi ini kayu mahoni ya kayu-kayu mahoni build quality-nya cukup bagus ya cuma sayangnya ini masih cukup berat ya dibandingkan senapan-senapan sekarang ini cukup berat bobot dari senapan ini ini sudah saya kasih tele ya dengan tele ini sekitar sudah hampir 5 kilo ya jadi ininya saja sudah 4,4 sekian 4,4 ya ini sekitar 4,4 beratnya jadi kalau sekarang ya cukup berat hitungannya ya mungkin karena kayunya ya bukan kayu mangga ini masih kayu mahoni jadi cukup berat oke kayunya bobotnya sekitar 4,6 ya 4,6 ya kalau itu sekitar ambil 5 dengan tele ini OD-nya OD38 ya tabungnya menggunakan tabung OD38 titanium kalau 3 kalau biasanya 32 karena ini pesanan khusus jadi ini saya pakai 38 titanium nah ini saya sengaja saya buka ya oke ini saya buka skotletnya sebaik kelihatan ini tabung titanium kalau stainless mengkilap banget ya kalau ini agak ya warna titanium seperti apalah seperti itu ya ini 38 dan cukup panjang ininya hampir 50 cm lebih tabung reservoirnya jadi ini bisa nembak sekitar 90 kali ya seperti ini nah jadi saya memang seperti ini ya seharusnya ada ini untuk apa mekanisme penggerak magasen ini ada kecel kokang cuman gak saya pasang pemegangnya karena bikin ini ya bikin jadi apa suka nyangkol nyangkut-nyangkut nyangkut-nyangkutin kalau kita bawa ke hutan kalau dikurangi itu kan ya lumayan agak ramping ya kalau kecel kokang bisa dilakukan dengan ini sama juga sih ditarik ke belakang tekan picu tahan tarik sama aja dengan kecel kokang ini menggunakan magasen isi 10 round kuningan juga ya dengan single shot bisa model side lever seperti ini ini adalah untuk pengatur kekuatan per per hammer ya untuk kekuatannya berapa nanti kita bisa cek ini standar air arm pengunci ada di sini ya bisa dengar dorong kunci lock untuk laras panjang 60 tidak diserombong ini udah 13 tidak diserombong monometer ada di bawah seperti ini karena ini pakai titanium ini kita berani sampai 4000 ya cuman ya bagusnya 3500 saja karena kalau tekanan terampu besar peluru juga kalau peluru-peluru yang ringan itu bisa terbang kemana-mana ya nggak stabil ini belum ada regulatornya untuk pengisian standar pasti menggunakan mini coupler ya ini bisa dipasang perdam ya hidratnya ada di depan seperti ini ini saya beli dulu beli second karena saya tertarik dengan kayunya lihat cekernya ini ini bukan dengan tangan menggunakan mesin jadinya ini rapi sekali lihat ini untuk supaya tangan kita megangnya enak ya sama dengan degrip disininya lihat cekernya sangat rapi sekali seperti opor air arm yang aslinya ya kemudian lihat ini udah lama udah lama ya pada lihat tapi lihat finishingnya kayunya wow luar biasa nih saya suka banget ini untuk penembakan seperti biasa ya kokang ada di sini dia menggerakkan makasin yang ada di sini makasin kuningan ya ini ini cukup kencang juga suaranya ya ini udah diisi belum ya saya lupa anginnya udah diisi belum saya lupa juga eh saya cek suaranya nah kencang banget ya ini bedanya magasin air arm dengan marauder kalau marauder harus diisi ya terisi baru bisa dipasang kalau ini kosong pun bisa dipasang jadi ini selalu saya pasang takut hilang ya jadi saya pasang terus ini praktis sekali tambah tailing ini berarti jadi sekitar 5 kilo waduh lumayan juga ya jadi kalau rekan-rekan yang meminang ini harus siap-siap siap-siap ya siap-siap dengan bobotnya yang kalau saya katakan ini cukup berat saya katakan ini cukup berat kalau saya sih seneng aja buat olahraga ya ini sama dengan beratnya senapan jeren ya M1 jeren atau LE buatan inggris sama jadi bisa bisa apa aja ya modelnya pakai doftail ini ya doftail 11 mili kencang lumayan oke jadi kalau di pasaran harganya ini sekitar 3 setengah 3 setengah ya 3 setengah ya kenapa ini 3 setengah sekarang kayaknya sudah jarang yang mau pakai juga ini ya kecuali inden dulu karena sekarang sudah kalah dengan unit-unit yang baru yang lebih ringan ya kayak misalkan kalau yang titanium itu kebanyakannya aragon ya marauder yang aragon kan titanium itu lebih ringan 1 kilo jadi orang lebih sudah mulai meninggalkan ini padahal saya suka banget ini ya finishing popornya cukup bagus dan tenaganya saya coba bisa sampai 1100 fps tergantung kita setelan disini ya setelan ini tergantung kita kalau setelan kencang setelan longgar longgarnya sekitar 900an dan ini akurasinya cukup bagus sekali di 40 grouping rapat banget ya nanti kapan-kapan kalau kita buat video lagi kita coba sekalian munisinya ya ini hanya review singkat saja tapi bagi rekan-rekan yang memang benar-benar ingin meminang unit model seperti ini kebanyakan yang dijual tidak titanium OD38 rata-rata stainless OD32 mungkin beratnya agak lebih ringan karena kayunya sekarang pakai kayu mangga juga ini masih kayu mahoni jadi ya kayu mahoni ya bukan snow cling ini mahoni kayaknya kayu mahoni jadinya berat yang kalau sekarang mungkin lebih bagus lagi dan kalau sekarang kebanyakannya pakai fibernya model bocap ya kalau model ini sudah mungkin sudah mulai ditinggalkan tapi kalau yang penghobi klasik ini sangat sangat suka ya saya oke review singkat saya dari saya cukup sekian jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini lebih maju lagi terima kasih mantap selamat menikmati